Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan saya Nia Rumpah Asam Kala, siswi SMPN 1 Sinandaya Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita Bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana organ reproduksi pada wanita Simak video ini baik-baik ya Tujuan kita mempelajari materi ini adalah Yang pertama, kita akan mampu menyebutkan bagian-bagian organ reproduksi pada wanita Yang kedua, kita akan mampu menjelaskan fungsi dari setiap bagian organ reproduksi pada wanita Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian Yang pertama, bagian luar dan yang kedua, bagian dalam Pada bagian luar, organ reproduksi wanita terdiri dari vulva dan labium Vulva adalah celah yang terluar dari bagian organ reproduksi wanita Sekaligus sebagai saluran murid dan saluran reproduksi Sedangkan labium adalah bagian yang membatasi vulva Sedangkan bagian dalam organ reproduksi wanita ada banyak sekali Mari kita lihat jawaban berikut ini Pada organ reproduksi wanita ada yang namanya ovarium Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum Dan sekaligus menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesterone Tuba falopi atau ovido berfungsi sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan Kemudian ada yang namanya vagina Vagina ini berfungsi sebagai saluran darah saat menstruasi dan jalan lahirnya bayi Kemudian ada yang namanya uterus Uterus ini berfungsi sebagai tempat perkembangannya janin dan tempat menampilnya prasental Kemudian ada yang namanya cervix Cervix merupakan struktur bagian bawah yang menyumpit dan membuka ke arah vagina Nah sekarang kita sudah memahami bagian dan fungsi dari organ reproduksi pada wanita Tetap semangat belajarnya jangan lupa mencuci tangan, memakai masker saat berada di luar ruangan Saya Dero Pak Asam Kaha, terima kasih Stay safe and healthy semuanya